Halo, nama saya Isal, saya Ejel, saya Ian, saya Mas Eko, saya Bobi, saya Indra, saya Bob Penodika. Untuk Kose yang ke-27 tahun mungkin suatu hal yang bisa dibilang sangat langka karena bisa buat band yang begitu panjang umurnya. Ya, ini perjalanan mereka berkarya ya, udah, udah 20 tahun mah udah lama bisa nih, udah termasuk legend ya. Suatu pencapaian yang sangat luar biasa ya untuk band sekelas bergenre popang yang khususnya sebuah misi di Bandung bisa bertahan sampai 27 tahun ini. Enggak banyak band yang bisa sampai umur segini ya, salut, kekeluarganya, kekopakannya, bro, dari dulu sampai sekarang. Duka-duka sama bareng kloset, sukanya sangat banyak sekali mau itu di perjalanan. Hah, enggak ada sih, suka-suka wah, enggak ada sih. Dukanya mah kita kalau tidur di erlof suka ditajong, bersih gitu-gitu. Ketika kita ngelakuin pekerjaan, kita ngelaman, kayaknya dukanya tuh udah jadi gak kerasa dan hampir suka aja semua. Kalau yang tidak pernah terlupakan bersama kloset itu di samping kebersamaan. Hujan angin baru dari gelap, pas lagi perform, jatuh dari panggung kemarin. Rilis lagu berdiri teman, kalau itu tidak terlupakan. Saya udah hampir 4 kali pergantian formasi dengan kloset. Kemisterinya dapet, eh, klosetnya udah berbagian dari hidup sih. Karena kloset itu udah menjadi satu keluarga, jadinya yang namanya ikatan keluarga tidak akan pernah hutus. Buat seluruh keluarga kloset, terima kasih banyak yang udah membuat kita terus bersama. Harapan itu ke depannya buat kloset, supaya menjadi band yang bisa melejut lagi. Banyak manggung, selalu menghasilkan karya-karya yang terbaru. Manggungnya banyak. Semoga kloset bisa tour Asia dululah. Terus memberi manfaat dan barokah, dan beri perutamanya bagi saya dan keluarga saya. Meningkat dari sisi teknis, dari sisi manajemen, dari sisi manggung, dari sisi publikasi, marketing, dan lain-lain. Mungkin semuanya harapannya di tahun ke-27 ini bakal lebih baik dan signifikanlah peningkatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.